Intro Halo teman-teman Dengan saya Bum Ropan Kembali di Rai Soccer TV Dan kita akan berbicara kali ini tentang The Blues, Chelsea Ya kita tahu bersama bahwa pada musim kemarin Bagaimana Chelsea itu terpuruk Keluar dari 10 besar Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir Sejak Jose Mourinho membawa tim ini melambung tinggi Dengan pertama kali bisa menjadi juara di era Mourinho Di 2014-2015 Kesininya Itu Chelsea tidak pernah keluar dari 10 besar Tapi kemarin mereka keluar Bahkan ada di peringkat 12 Memang sangat menyakitkan kalau bisa melihatnya Ketika Thomas Tuhel dipecat Kemudian Graham Potter masuk Diambil dari Brighton dan Nova Albion Ekspektasi terlalu tinggi dengan Graham Potter ini Dianggap bahwa dia pelatih yang bisa membawa Chelsea terbang tinggi Karena melihat tentunya dengan prestasi di Brighton Tapi ternyata Tidak bisa juga bagi Graham Potter Mau pemain legendaris apapun yang datang di Chelsea Coba dengan ambil lampar Tidak bisa lah Untuk membuat tim ini jauh lebih bagus Padahal kalau dari materi Ini lebih bagus dari Crystal Palace Crystal Palace mana bisa Brentford Brighton Fulham Yang semua ada di atas dia Aston Villa Tapi lihat aja Bagaimana mereka kena turbulensi yang dahsyat Yang membuat mereka bisa keluar Padahal Bagaimana Orang nomor satu mereka Yaitu Todd Bolhi Sudah menggelontorkan uang itu Luar biasa Mungkin bisa mencapai di atas 5T Tapi Lagi-lagi Prestasi Chelsea Tidak seperti yang di Harapkan Dia coba untuk bisa membangun lagi Mungkin pada musimnya akan datang Di 2023-2024 Namun Ini menjadi masalah lagi Karena banyak pemain-pemain top Chelsea itu justru keluar Justru pergi Seperti mereka cuci gudang Dengan kedatangan pelatih baru Bukan pelatih baru sebenarnya Ini Untuk Chelsea oke Tapi Pochettino ini kan pelatih yang sudah pernah menengani Di Soton Kemudian Juga dia pernah di Spurs Prestasi tertinggi dia membawa Spurs aja Ke Final Liga Champions Nah Tapi kemudian Tumbang Dari Liverpool Dan Sekarang dia menukangi Chelsea Memang Dia orang yang Sudah mengenal Ya Bagaimana Di Liga Premier Inggris ini Tidak kaget lagi Bukan orang baru Tapi kalau di Chelsea memang Dia punya tantangan Karena baru pertama kali Dia berdiri Sunpo Bridge ini Apakah dia sanggup Dengan keadaan seperti ini Di saat sebelumnya Dia datang juga Bapak Jorginho sudah pergi Kemudian kita bisa Melihat sekarang Mason Mou sudah Mendarat Di Old Trafford Bersama dengan MU Matthew Kovacic Juga menyebrang Kayak Itihad Ya Bermain bersama dengan Juara Pertahan yang mendapat Treble pada musim yang kemarin Ya Manchester City Ya Banyak pemain Kayak Havert juga Melompat ke tetangga Sama tim London Itu di Arsenal Jadi ini yang membuat Situasi menjadi sulit Ya Hakim Siak itu ke Al-Nazer Bergabung dengan Ronaldo Liga Arab Wally Bali juga ke Arab Edward Mendy juga ke Arab Nol Kante Gelandang pengangkut air mereka Gelandang yang luar biasa Yang punya Loyalitas yang sangat tinggi Bersama dengan Chelsea Juga pergi Menyusul Karim Benzema Di Liga Arab juga Di Al-Irihan Jadi banyak pemain-main top Pemain-main kunci Terutama mereka kurang Di Liga Tengah Memang masih menyisakan Enzo Fernandes Pembelian Termahal mereka Gelandang termahal Di Liga TBL Pada musim kemarin Tapi Fernandes pun Tidak mampu Untuk mengangkat Chelsea Sekarang Fernandes Bahkan akan berjuang sendiri Oke lah dia Masih mungkin ada Connor Callagher Yang bisa Bisa bermain Hudson Odo Yang mungkin bisa Tapi kan sulit Karena pemain-pemain kunci Mason Moon pergi Molo Kante pergi Kovacis juga pergi Ini kan Belanda-belanda terbaik Sebenarnya Tapi sekarang Hanya mengenakan seorang Enzo Fernandes Ya akan sulit Yang paling akan didorong Juga Rhys James Yang akan Lebih ke kanan Jadi dorong Atau Ben Chilwell Kemisi permainan dari kiri Dan saya pikir Tengahnya agak kurang Mungkin ada Mihailo Modric Yang bisa Masih bisa diandalkan Tapi ya Kita bisa melihat juga Bagaimana Modric kemarin Juga sulit untuk Cepat beradaptasi dengan Chelsea Mereka mendapatkan Christopher Gunko Datang dari RB Leipzig Untuk bisa memperkuat Di lini depan Ya Kembalinya Lukaku Yang mereka masih punya Ada Broha juga yang Ada di sana Auba juga masih Ada Tapi ini kan tetap Menjadi juga Keraguan Tanda tanya Apakah Chelsea bisa Ya Bersaing di posisi Empat Besar Atau masuk lagi Ke Liga Champions Karena itu kan yang Paling penting Buat mereka Kalau juara pun Saya masih ragu Karena City masih terlalu kuat Dengan kondisi saat ini Apalagi Arsenal Pembelian-pembelian Mereka kan bagus-bagus Kayi Havert Sudah ada di sana Derek Landry Juga masuk Julian Timber Juga ada di sana Mereka masih bisa Pertahan dengan Martinelli Bukayo Saka Gabriel Jesus Ada Odegaard Di sana Ini tim yang Pantai London yang Paling kuat Saya pikir untuk Musimnya akan datang Yang akan bersaing Dengan City MU juga Ketika Mount Komen Chelsea Yang sudah mendarat Di sana Mereka jadi kuat Di posisi Tengah Kasimero Ada Bruno Fernandes Ini Tim yang oke Yang saya pikir Masih akan bersaing Di empat besar Belum lagi Kuda hitam Seperti Newcastle Dengan adanya Tonali Ada Bruno Fernandes Di sana Bu Ima Reyes Maksudnya Bruno Zolington Alexander Isak Ini kan tim yang Oke Di bawah Jadi Posisi atas itu Pasti pertarungan Antara City Liverpool Yang sudah Meretangkan McAllister Yang sudah Masuk ke sana Ada Dominic Soboslai Dari Leipzig Dan ini Saya bilang di konten Saya sebelumnya Bahwa ini Akan punya kekuatan Bagi City Liverpool MU Arsenal Dan juga dengan Newcastle Nah kita tinggal Di mana Chelsea Nah kita berharap Bahwa Chelsea Akan bisa memberikan Juga Persaingan pada Musim yang akan datang Walaupun Mereka harus Perlu kerja keras Perlu pembelian Pembelian Yang bagus-bagus lagi Untuk bisa menambah Kekuatan Mereka Sampai disini dengan saya Pengelola Berbicara dengan The Blues Chelsea Yang sudah Mendapatkan Seorang pelatih baru Mauricio Pochettino Semoga Pochettino Tidak dalam tekanan Dan Bisa-bisa Dia kembali terkusur Dari Chelsea Kalau sampai gagal Untuk mengarungi musim Awal dia Kalau di lima pertandingan Pertama Chelsea Tidak bisa berbuat banyak Posisi Pochettino Juga pasti akan Terancam Tapi semoga tidak Dia mampu Untuk bisa mengangkat Chelsea lagi Sehingga Chelsea mampu Bersaing Dengan tim-tim kuat Yang saya sebut tadi Oke dengan saya Ingat bola itu bulat Giring terus Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax